Kampanye di media sosial medsos yang bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, serta yang mengandung ujaran kebencian itu berpotensi melahirkan konflik di masyarakat. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali, Putu Agustir Tasuguna mengatakan, lemahnya regulasi yang dapat menjerat para aktor pelaku pembuat dan penyebar kampanye bermuatan sara. Ujaran kebencian di media sosial menyebabkan sulitnya praktek ini dihilangkan. Suguna dikutip dari kantor berita antara mengatakan kampanye bermuatan ujaran kebencian yang paling banyak terjadi pada kampanye medsos, yaitu sebesar 50%. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi banyak pihak untuk membentuk satuan tugas yang terdiri dari Kemenko Minpo, Platform Media Sosial Penyelenggara Pemilu dan Komunitas Masyarakat yang bertujuan melawan penggunaan sara, huk, dan ujaran kebencian di media sosial. Selanjutnya, terkait kampanye di tempat pendidikan beserta pemilu, dilarang untuk menggunakan atribut parpol dan kampanye. Selain itu, kegiatan kampanye di kampus hanya boleh pada saat hari libur. Suguna mengatakan, Kampanye di kampus tidak boleh membawa atribut apapun dan harus dilakukan pada hari libur agar tidak mengganggu proses belajar. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Bali, Prigjen Pol Hadi Purnomo menyampaikan secara umum tahapan pemilu 2024 di wilayah Bali hingga saat ini berjalan aman dan lancar. Balipos melaporkan.